Hai bongkar fakta-fakta jelang sidang lanjutan gugatan pilpres 2019 janji kejutan saksi 02 hingga data baru BPN sidang lanjutan gugatan pilpres 2019 bakal digelar kembali oleh makamah konstitusi pada Selasa mendatang sebelumnya sidang lanjutan gugatan pilpres 2019 ini akan digelar pada Senin namun ketua mahkamah konstitusi yang juga menjadi majlis hakim dalam sidang perdana Anwar Usman memutuskan untuk mengundurnya dalam sidang kedua sengketa hasil pilpres 2019 mendatang ada tiga agenda Pertama mendengarkan jawaban atau tanggapan dari termohon yaitu Komisi Pemilihan Umum atau KPU atas gugatan yang dibacakan tim kuasa hukum badan pemenangan nasional BPN Prabowo Sandiaga Selain itu juga mendengarkan keterangan dari pihak terkait yaitu kuasa hukum tim kampanye nasional TKN Jokowi Dodo Ma'ruf Amin serta Bawaslu Terakhir Pengesahan alat bukti dari KPU TKN Jokowi Ma'ruf serta tambahan dari BPN Prabowo Sandiaga Agendanya untuk mendengarkan jawaban termohon Kemudian keterangan pihak terkait dan Bawaslu Serta pengesahan alat bukti dari termohon terkait dan mungkin ada tambahan dari pemohon kata Anwar Usman dalam sidang Akhirnya terbongkar fakta menjelang sidang lanjutan Pertama, Kejutan Saksi Tim Hukum 02 Badan Pemenangan Nasional BPN Prabowo Sandiaga mengungkapkan Memiliki saksi hidup yang bakal memberikan keterangan yang mengejutkan Terkait kecurangan dalam konsentrasi Pilpres 2019 pada sidang lanjutan di MK Wakil Ketua BPN Prio Budi Santoso mengatakan Tim Hukum BPN Prabowo Sandiaga telah menyiapkan data bukti dan saksi yang nantinya disajikan dalam persidangan Sengketa Pilpres di MK Untuk melengkapi bukti sebelumnya Pada menit tertentu, mudah-mudahan ada saksi hidup yang akan memberikan keterangan wow Atas semua kecurangan itu Papar Prio dalam diskusi di kawasan Menteng, Jakarta, Sabtu Namun, terkait keterangan mengejutkan atau wow tersebut yang akan dihadirkan Prio belum dapat menjelaskannya Karena hal ini sebuah taktik dalam menjalani persidangan Detailnya nanti tim hukum yang akan menjelaskan Ucap Prio 2. Tanggapan tim hukum 01 terkait kejutan saksi Anggota tim hukum Jokowi Ma'ruf Taufik Basari menanggapi Dengan santai terkait akan ada saksi dari pasangan 02 Prabowo Sandiaga Yang bakal memberikan keterangan Mengejutkan Keterangan mengejutkan dalam persidangan Sengketa Pilpres 2019 di Mahkamah Konstitusi Kita sudah biasa mendengar itu Tapi ujungnya anti-klimaks Mudah-mudahan benar-benar wow Ujar Taufik yang biasa disapa Tobas Dalam diskusi di kawasan Menteng, Jakarta, Sabtu Menurut Tobas Kenyataan akan ada saksi yang menunjukkan Hanya strategi dari kudu Prabowo Sandiaga Dalam membangun narasi tanpa ada bukti yang maksimal Hal tersebut kata Tobas Pernah dilakukan kubu Prabowo saat konstitasi Pilpres 2014 Menjelang pelaksanaan sidang di Mahkamah Konstitusi Saya ingat 2014 Dikatakan mereka akan ada 10 truk kontainer yang akan dibawa MK sebagai bukti Tapi hanya segitu Tidak pakai truk Tetapi hanya box kontainer Papa Tobas 3. Alasan MK terima permohonan tim hukum 02 Hakim Konstitusi memperbolehkan tim hukum Prabowo Sandiaga Menggunakan perbaikan permohonan Dalam persidangan sekitar Pilpres 2019 di gedung MK Padahal Dalam hukum acara yang diatur Peraturan Mahkamah Konstitusi Atau PMK nomor 1 2019 Perkara perselisihan hasil pemilihan umum PHPU tidak mengenal perbaikan permohonan Hakim Idewa Gede Palguna beralasan Hakim mengakomodasi perbaikan permohonan itu Karena menganggap ada kekosongan hukum Palguna menggunakan acuan pada pasal 86 Undang-Undang nomor 24 tahun 2003 tentang MK Dalam pasal itu disebutkan MK dapat mengatur lebih lanjut hal-hal yang diperlukan Bagi kelanjaran pelaksanaan tugas dan bewenangnya menurut Undang-Undang tersebut Hukum acara yang berlaku di MK tidak bisa bergantung pada PMK sendiri Pasal 86 disebutkan MK dapat mengatur lebih lanjut pelaksanaan Pasal tersebut untuk mengisi kekosongan hukum acara Kata Palguna Terlebih lagi menurut Palguna hukum acara berubah setiap 5 tahun sekali Aturan MK mengatur Jika ada hal-hal yang belum diatur sepanjang untuk memerisa perkara dan mengadili Maka dapat ditentukan lebih lanjut dalam rapat mesyawara hakim 4. Tim Hukum 01 Sempat Keberatan Pihak termohon yaitu KPU dan Tim Kuasa Hukum Jokowi-Ma'ruf Keberatan Dengan Tim Kuhkum Prabowo-Sandi yang membacakan perbaikan permohonan Padahal menurut PMK Seharusnya yang digunakan dalam persidangan adalah permohonan pertama yang diserahkan pada 24 Mei 2019 Bukan permohonan perbaikan disampaikan 10 Juni 2019 Ketua Penasehat Hukum Pihak Jokowi-Ma'ruf Yusril Izzah Mainra sempat menyatakan beda pendapat dengan hakim Palguna Yusril merasa tidak ada kekosongan hukum mengenai larangan perbaikan permohonan pada sengketa Pilpres Sebab, menurut Yusril, hal itu sudah diatur dengan jelas dalam hukum acara PMK nomor 1 tahun 2019 Meski demikian, hakim MK meminta perbaikan permohonan tidak lagi dipersoalkan Hakim meminta agar masalah itu diserahkan kepada majelis hakim Hakim Soehartoyo mengatakan Apakah perbaikan permohonan itu dijadikan pertimbangan atau tidak Akan bergantung pada pertimbangan dan musyawarah majelis hakim nantinya Hal itu akan diketahui pada saat sidang putusan pada 28 Juni 2019 5. Data baru dari BPN Sadiaga Uno menyebutkan Akan ada penambahan jumlah permohonan yang disampaikan ke MK Calon wakil presiden nomor urut 02 ini menyebutkan Tim hukum BPN menemukan sejumlah data baru Permohonan Petitum adalah sebuah proses yang berjalan Pada tanggal 24 Mei tentunya Dengan keputusan saat terakhir bahwa kami akan menyajikan permohonan kepada MK Tentunya pada saat itu kira-kira sudah maksimal Jelas Sandi di kediamannya kebayoran baru Jakarta Jumat Seperti dikutip berbagai media Namun dengan salah satu pengertian bahwa bukti yang lain akan dilengkapi sebelum proses persidangan pertama Dan jumlah tadi disampaikan adalah bagian daripada bukti maupun tambahan argumentasi dokumentasi Yang dikerjakan oleh tim pada saat libur lembaran Tambah Sandiaga Sandiaga berharap permohonan baru yang disampaikan tim hukum Prabowo-Sandiaga bisa memperkaya materi persidangan Tak hanya itu Ia juga berharap MK memutuskan perkara tersebut seadil-adilnya Dalil hukum tadi sudah disampaikan juga oleh tim hukum dan ini diharapkan menjadi tempat khususnya MK Jadi diharapkan menjadi bagian dari kualitas proses ini Dan kami harap jadi bagian keputusan tadi Tutur Sandi 6. Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban atau LPSK Tidak bisa memenuhi permohonan tim kuasa hukum Prabowo-Subianto Sandiaga Uno Diketahui tim kuasa hukum Prabowo-Sandiaga meminta LPSK untuk memberikan perlindungan bagi saksi dan ahli mereka Dalam persidangan perselisihan suara pemilihan umum di mahkamah konstitusi Hal itu dikemukakan oleh sejumlah komisioner LPSK pada tim kuasa hukum Prabowo-Sandiaga yang mendatangi LPSK Sabtu sore Dalam diskusi tadi, memang tim kuasa hukum 02 mengetahui dan menyadari betul keterbatasan LPSK tentang kewenangannya dalam undang-undang Ujar jurubicara LPSK Ruli Novian pada wartawan di kantornya Berdasarkan peraturan perundangan, LPSK berwenang memberikan perlindungan bagi saksi dan korban dalam kataudu Dalam kategori pidana saja, bukan spesifik mengenai perselisihan sengketap suara pemilu Meski demikian, 5 dari 7 komisioner LPSK memberikan saran apa yang harus dilakukan tim kuasa hukum 02 Agar keinginannya untuk memberikan perlindungan kepada saksi dan ahlinya di persidangan dapat terwujud Ruli menambahkan Sarannya itu juga harus dikoordinasikan tim kuasa hukum 02 dengan hakim MK dan juga harus disetujui Kita sudah memberikan beberapa catatan kepada tim PH Tentunya diskusi ini harus dikoordinasikan kepada MK sebagai penyelenggara sidang perselisihan hasil pemilihan umum Ujar Ruli Diberitakan dalam sidang perdana sengketapil pres 2019-14 ini lalu di MK Perwakilan tim hukum BPN Denny Indrayana menyinggung soal perlindungan bagi saksi dan ahli yang akan dihadirkan mereka Maka dengan penuh kendaraan hati kami memohon dukungan penuh dari MK Khususnya untuk membangun sistem witness protection bagi para saksi dan ahli yang akan hadir di MK Kata Denny Indrayana saat membacakan pokok permohonan dalam sidang MK Bagaimana menurut Anda? Apakah yang salah dengan ini? Terima kasih telah menonton!